Hai semua selamat datang di channel Arum Manis semoga kalian selalu dalam keadaan baik sehat dan bahagia resep kali ini adalah kudapan yang simpel dan mudah membuatnya yuk langsung kita buat sama-sama bawang putih ini cukup secincang halus kalau teman-teman lebih suka bawang putihnya ditumbuk atau diulek juga boleh Selamat datang buat teman-teman yang baru menemukan channel ini yuk dukung kami dengan like subscribe agar channel ini semakin berkembang dan nantikan video terbaru dari kami setiap minggunya daun bawang yang saya gunakan ini cukup banyak supaya lebih wangi kalau tidak ingin terlalu banyak bisa dikurangi ya untuk sambal rujak jumlah rawit merahnya juga sesuaikan selera tumbuk halus bawang putih cabai rawit terasi yang sudah dibakar dan garam tambahkan gula merah yang sudah diserut tuangkan sedikit air asam jawa manis asin asam dan pedasnya sesuaikan dengan selera ya hmm takaran sambal rujak ini sudah pas dan sedap konsistensi sambalnya seperti ini tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer selanjutnya kita buat adonan cireng satu kan tapioka bawang putih dan daun bawang sisihkan sebagian daun bawangnya dan kita akan campur dengan tepung kering nanti tambahkan juga garam dan kaldu bubuk tuangkan air dan aduk rata siapkan adonan kering dan campurkan dengan sebagian daun bawang tadi masak adonan biang dengan api sedang hingga mengental dan berubah warna ini harus terus diaduk ya adonannya akan semakin kental dan terasa lebih berat bila sudah matang warnanya akan semakin bening dan kental ini segera kita angkat setelah suhunya sedikit turun tuangkan adonan biang pada adonan kering ini masih tetap panas jadi gunakan sendok untuk mengaduk setelah suhunya mulai turun dan hangat lanjut aduk dengan tangan pastikan tangan sudah bersih ya mengaduknya ini ringan saja karena bila terlalu diulen hasil cirengnya akan menjadi keras dan alat ambil sedikit demi sedikit adonan dan pindahkan pada wadah berisi tapioca aduk-aduk balur dan lumuri setiap bagiannya dengan tapioca ambil dan bentuk adonan sambil tekan-tekan dan satukan adonan membentuk bulat seperti ini bila untuk dijual dan beratnya harus sama kalian bisa gunakan timbangan tekan-tekan bagian tengahnya supaya bentuknya lebih set ya sebelum digoreng masukkan cireng dalam kulkas minimal satu jam agar lebih set dan tepungnya tidak mudah rontok bila ingin di frozen masukkan cireng dalam wadah plastik dan lapisi setiap layarnya dengan plastik agar tidak saling menempel cireng yang di frozen ini bisa awet hingga kurang lebih 2 bulan pastikan suhu freezer stabil agar cireng tidak basah yang menyebabkan cireng menjadi rusak nah ini cireng yang sudah semalaman dan siap kita goreng panaskan minyak dengan api sedang lalu masukkan cireng dan goreng hingga bagian luarnya mengeras menggorengnya dengan cara disiram-siram seperti ini ya agar cirengnya makin mengembang bila kulitnya sudah kokoh dan garing angkat cireng dan tiriskan cireng ini sudah bisa langsung kita santap bagian kulitnya ini sudah garing ya supaya lebih crispy dan kokoh tahan lebih lama bisa dilakukan penggorengan kedua dengan api besar bila dirasa kulitnya sudah cukup garing segera angkat dan tiriskan cireng nah ini hasilnya terima kasih sudah menonton sampai detik ini semoga video ini bermanfaat ya buat kalian next kita bikin apa lagi boleh tulis di kolom komentar ya kita lihat ya kulitnya ini garing sekali dan bagian dalamnya ini tetap lembut kita cocok dengan sambal rujak ya ini mantap sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati